Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share lagi ke kalian mengenai tiktok shop Jadi kalian harus banget wajib banget tau ini sebelum buka tiktok shop Atau sebelum jualan di tiktok shop Nah buat temen-temen yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bener-bener bermanfaat banget buat kalian semua Sekalian nih ya karena ada yang bertanya jadi aku langsung biar kalian juga ngerti ya apa sih pertanyaannya gitu ya kan Kak mau tanya kalau pembeli-beli produk aku yang berbeda dalam satu orderan Misal produk A 55 ribu dan produk B 52 ribu Totalnya itu 107 untuk potongan 1% nya apakah dipotong di tiap produk atau dipotong harga total Jadi guys buat kalian yang mau buka tiktok shop kalian wajib banget mengerti apa itu admin tiktok Karena kenapa? Karena admin tiktok itu motongnya dari harga kita dari harga jual kita Makanya kalian harus up dulu harganya supaya admin tiktoknya itu gak motong dari harga jual kalian Contohnya ini 55 ribu tambah 52 ribu potongan 1% nya dari mana? Potongan 1% nya itu dari 107 guys jadi gak per produk ya Kalau digabung kayak gini CO orang itu potongannya nanti bentuknya 1% nya dari hasil totalan yang 107 ribu Tapi biar kalian lebih oke banget lebih paham banget dan lebih mengerti Aku bakalan kasih tau beberapa orderan customer ku gitu ya supaya kalian lebih bener-bener paham gitu ya kan Mengenai potongan atau mengenai admin tiktok yang harus banget kalian pahami Kita masuk ke seller center karena kebetulan ada di seller center untuk admin-admin nya Kita masuk ke keuangan nah kemudian kita masuk ke produk yang akan diselesaikan Kita cari dulu produk yang satuan dulu ya Yang satuan itu maksudnya dia beli 1 gitu ya potongannya seperti apa Harga baju harga bajunya itu di 50 ribu 173 Itu estimasi total sorry harga baju bukan yang itu Estimasi total ini adalah hasil setelah dipotong admin ya Jadi harga bajunya itu di 52 ribu 700 kita buka ya Yang CO ini IDR yang atas itu harga dari aku 52 ribu 700 Kemudian biaya pengiriman jadi itu ongkir yang ditanggung sama user 3.752 jadi ongkir dia 3 ribu harga dari aku 52 ribu 700 Jadi totalnya itu di 56 ribu 400 Kenapa sih harga aku tuh nggak bulet gitu jadi aku ada ekornya Karena kebetulan untuk 1% itu biasanya motong dari ekor gitu Jadi kenapa aku selalu ada ekor biar ekornya yang dipotong untuk admin 1% nya gitu Jadi buat kalian semua juga kalau misalkan mau kasih harga mending ada ekornya Jadi biar ekornya yang motong gitu untuk 1% nya itu Udah ya itu harga awal baju 52 Jadi potongannya itu kalian bisa lihat di perkiraan biaya komisi tiktok shop Biaya tetapnya itu kan untuk si tiktok admin tetapnya itu 2 ribu plus 1% Itu wajib setiap pesanan atau wajib setiap orderan Nah kalian bisa lihat biaya tetapnya di harga 2 ribu Komisi penjualnya 1% Jadi 1% dari 52 ribu itu di 527 perak Nah jadi dia motongnya di ekor yang 700 ini yang tadi aku up harganya guys Seperti itu Jadi potongan komisinya kalian bisa lihat di 2 ribu 527 Bagi yang nanya Kak untuk tiktok shop potongan adminnya itu ada minimal ordernya nggak sih? Nggak ada guys Dari awal kita join sama tiktok Itu tetap harus bayar admin Jadi misalnya walaupun baru pecah telur yang pertama Misalnya baru banget order Wajib bayar admin Kalau dulu aku jualan di shopee kan minimal 100 dulu ya Maksudnya 100 orderan dulu baru next ordernya Kalau setelah 100 orderan keluar Nextnya baru bayar admin ya kan Tapi kalau di tiktok shop kalian harus tau Awal mula jualan kalian harus bayar admin Baru pecah telur sekali Wajib bayar admin ya Jadi nggak nunggu dulu ada berapa dulu baru admin enggak Dari awal mula kalian join tiktok Udah ada admin untuk penjualannya Nah itu untuk apa namanya Untuk pemotongan admin Makanya kalian harus wajib banget tau ini Supaya nggak rugi ya Supaya nggak rugi Karena memang adminnya motongnya dari kita Kecuali ongkir Kalau ongkir dibayar Dari si pembeli Next lagi nih Ada yang CO nya 2 produk ya Nih yang nanya Kenapa sih kok ada nomornya gitu Kebetulan aku jualan thrifting Tapi kalian jangan salvok ya Pokoknya setiap produk yang CO nya 1 atau 2 tetap sama adminnya Karena kebetulan aku ini gambarnya sama Karena kebetulan thrifting jadi pakai nomor ya Nih yang 2 kalian bisa lihat Harganya itu di 52700 sama ya Jadi totalnya itu di 105.400 Kita lihat untuk pemotongannya Harga yang dipotong itu adalah harga jumlah dari 105.400 Nih Karena harga biaya tetapnya Kalian bisa lihat ya di perkiraan biaya komisi tiktok Untuk harga biaya tetap Potongannya di 2000 Untuk komisi penjual itu di 1000 Jadi 1% nya dari 102.000 itu di 1000 Jadi kalau tadi kan 2000 Sebenarnya kurang lebih sama gak beda jauh ya 1% nya itu ya memang segitu ya 1% nya dari 105.000 itu di 1054 Ya pemotongannya itu setelah subtotal baru dipotong Enggak 2.000 plus 2.000 Enggak jadi 2.000 nya tetap ya Biaya tetapnya untuk adminnya tetap sama 2.000 Untuk komisi penjualnya tetap 1% Jadi kalau maksud dari yang komen tadi itu Dia maksudnya kalau orang ada CO2 Itu biaya tetapnya misalnya 2.000 nya Kali 2 enggak enggak ya Jadi aku kasih info kalian 2.000 nya tetap 1 kali Kalau CO nya sekaligus Terus tambah komisi penjualnya di 1% tetap sama Seperti itu guys Untuk perhitungan admin Kalian wajib banget tau perhitungan admin Supaya gak rugi Supaya gak boncos ya Karena adminnya kalau menurut aku sih lumayan juga ya 2.000 plus 1% Kalau harga produk kalian lebih tinggi juga Itu kan pasti harganya juga lebih Apa adminnya Maksudnya admin yang 1% nya juga lebih tinggi gitu kan Contoh kalau harga produknya di 300.000an gitu ya kan 1% nya kan di 3.000an guys Lumayan juga sih sebenernya Terus tambah admin tetap 2.000 Jadi totalnya 5.000 kan Potongannya lebih gede gitu Jadi menurut aku admin juga wajib banget kalian mengerti Supaya gak ada kerugian buat para penjual gitu Oke guys itu dia info dari aku Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti Jangan lupa like, komen, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye